Informasi lainnya pemirsa jagad media sosial di Jambi dihebohkan dengan beredarnya video sur yang diduga mantan presiden mahasiswa salah satu kampus di Jambi. Hal ini didasari dari berbagai pemberitaan maupun media sosial. Menyikapi hal itu, Kasubdit Cyber Polda Jambi ikut mengementari dari sisi pandangan hukum. Berikut ulusannya untuk Anda. Dikatakan oleh Kasubdit Cyber Ditrasprim Suspolda Jambi, AKBP Reza Khomeini saat ditemui awak media di Mapolda Jambi pada 17 Mei 2024. Ia bersama timnya akan melakukan penelusuran terkait video asosila yang diduga mantan presiden mahasiswa atau presma di Jambi yang tersepar di media sosial. Di mana tim Cyber Polda Jambi akan memprofil orang yang berada di dalam video guna meminta klarifikasi mengenai video tersebut. AKBP Reza Khomeini juga meminta kepada masyarakat yang memiliki atau menyimpan video untuk segera menghapusnya. Karena ada konsekuensi hukum yang akan berlaku, yakni Undang-Undang ITE 27 ayat 1 yang menerangkan hukuman 5 tahun bagi penyebar konten bermuatan asosila. Kami profiling siapa yang diduga yang berada di dalam video itu. Selanjutnya setelah kami ketahui identitas keduanya, kami akan panggil untuk klarifikasi. Kemudian kepada masyarakat yang saat ini mungkin ada yang memiliki video atau baru menerima kiriman dari siapapun agar dihapus. Stop! Jangan disebarkan. Jadi di Undang-Undang ITE 27 ayat 1, jelas orang siapa yang menyemparluaskan, men-distribusikan, men-transmisikan konten yang bermuatan asosila. Itu dapat di dana ajamannya 6 tahun. Jadi cukup dihapus saja, apalagi nanti bisa tersebar ke anak-anak. Jadi sangat tidak baik. Ini kami akan profiling dulu, secepatnya. Terima kasih.